Tim Pembela Prabowo Gibran menyerahkan kesimpulan sidang sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Oto Hasibuan, mengatakan permohonan sengketa pilpres pihak pemohon 01 dan 03 tidak ada bukti yang valid. Dari 19 ini, di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas, satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Ya kan? Jadi kita lihat tadi itu bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini ranahnya ini ranah bawah selu. Bawah selu yang harus memeriksa perkara kalau ada kecurangan. Walaupun demikian kami juga uji di persidangan ternyata kecurangan itu tidak ada bukti. Jadi dari segi prosedural sebenarnya ini sudah salah. Nah sekarang apa yang mereka tuntut dan selalu didagaungkan di media miram masalah. Mereka mengatakan haruslah Mahkamah Konstitusi berani mengambil suatu keputusan yang suntan stif. Seakan-akan keadilan yang progresif. Nah tidak mungkin Mahkamah Konstitusi mengambil suatu keadilan suntan stif berdasarkan suatu hukum acara yang tidak ada. Kalau tidak ada hukum acaranya, tidak ada aturan mainnya, bolehlah kita mengambil suatu reksfinding, penemuan hukum. Tapi kalau sudah diatur, acaranya seperti ini, hukum acara seperti ini, aturan mainnya seperti ini, ini tidak boleh ditabrak. Karena hukum acara itu adalah hukum yang menegakkan hukum materil. Tanpa adanya hukum acara, hukum materilnya tidak akan tegak. Coba bayangkan ada suatu peristiwa pidana, tapi hukum acaranya dipakai berbeda-beda. Ya akan kacauan loh, katakanlah umum acaranya, banding 14 hari umumnya. Lantas yang lain mengatakan, enggak saya boleh 7 hari. Yang lain bisa hanya 2 hari. Kan kacau. Dan hal itu membuat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan. Jadi inilah supaya masyarakat ketahui bahwa ada 2 pemikiran dan persimbangan jalan. Kami tetap berprinsip kepada hukum positif, hukum yang berlaku, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Bahwa perkara yang harus diperiksa di dalam perkara ini, haruslah mengenai perlohan jumlah suara yang diperoleh masing-masing paslon. Bukan mengenai soal keserahan.